Intro Halo halo apa kabar semuanya yang disana yang disini Semoga kalian sehat sehat selalu baik baik selalu Murah rezeki dan selalu nonton channel Nyalan Keribu Kali ini aku disini bercerita ini karena momen ini saat Kalau menurutku momen yang apa ya Cuman seumur hidup sekali Ini aku mau bercerita saat ini Si bocilnya sunat Nah ini temen-temen ya ini segedar info ya Ini temen-temen Nah ini disclaimer ya aku gak diindos sama ini Tapi ini saya Kasih tau ke temen-temen Kalau temen-temen rumahnya di Denpasar ini bisa langsung ke sini Ke Kesiman Center Jadi Kesiman Center itu menerima sunat modern Metode sunatnya banyak Sunat modern itu ya tanpa jarum suntik Tanpa jahit Tanpa perban Tanpa kontrol Tanpa pendaraan Minim nyeri Terus metodenya ada sunat konvensional Sunat laser Sunat cincin Sunat lem Sunat ekspres Sehari selesai Sembuh Melayani sunat bayi Gemuk Dewasa perbaikan On call di rumah Melayani sunat di rumah ya Terus sunatan massal Nah jadi Selain sunat ini Juga melayani terapi Terapi Bekampi jahat Seperti itu Masas Ya Ini disana ada Siapa itu mas Agus yang melayani Yang menyunat ini Namanya mas Agus Jadi praktek setiap hari Jam 9 sampai 21 Wita Oke nah ini ceritanya begini Si bojil ini kan dulu pernah diomongin Kalau sunat dunia Blah 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 Saya tunggu sampai kelas 6 Tapi saat hari-hari kemarin itu Nggak terkasih tahu Dia Tak ajak jalan-jalan Sore makan dulu Keliling-keliling Kemudian Langsung mampir Kesini Tapi sebelumnya Saya sudah nanya Saya mau pakai Ini Metode sunat lem Dengan harga sekian Karena harganya beda-beda ya Konvensional Laser Cincin Lem itu Beda-beda Yang paling Express ini Sehari Sembuh Jadi Wah ini Saat masuk Nanya ke mamanya Mau Terap Katinya mama ya Diam aja Mamanya saya Yang akhirnya masuk Jebret Tak kasih tahu Mau sunat Yaudah oke Langsung Saat disunat main game Blah 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 Nah main game Santai kan Seperti Seperti inilah ini Kondisinya Di dalam Seperti ini Main game Ditangani dengan Santai oleh Dokter sunatnya Ya Mas Agus ini Terus Diajak ngobrol Musik Dan sebagainya Nah Setelah selesai Foto-foto Pulang Pulang lah Sampai di rumah Kira-kira Se Ya sampai di rumah Kira-kira selesai Dua jam Sampai di rumah Itu Sekitar jam Sepuluh Jam Sebelas Sudah mulai Mama pak Dokternya Bohong Ternyata Sakit Tapi Cuman semalam itu Besok paginya Sudah Sudah Sembuh Besok paginya Sudah Nggak Ada rasa sakit Nggak ada apa Itu yang Ternyata Dikasih Sunat Express Tadinya Aku kan Sunat Lem Karena Apa Tadinya Daptar Itu lewat HP Langsung Beresi Pembayarannya Terus Di sana itu Masih dijelaskan Ada sunat Begini-gini Ini apa Miskomunikasi Atau gimana Terus Tanya apa Mungkin Pak dokternya Lupa Atau gimana Terus Akhirnya Saya ngambil Yang lem Kok Kayak Bingung Nah Seperti itu Dan Akhirnya Saya dikasih Disko Akhirnya Dikasih Express Itu Yang Express itu Selisih 500 ribu Dari Lem Ya saya Ucapkan terima kasih Untuk rumah Center Kesiman Center Kesiman Care Center Rumah Sunat Kesiman Care Center Jadi Jadi Ya Lebih cepat Lagi Kesembuhannya Lebih cepat Lebih oke Dan Ya Bagus Akhirnya Saya juga Terapi Kaki istri saya Kaki istri saya Itu sering bengkak Terapi Disana Ini udah Beberapa kali Juga Lumayan Lumayan Ini Tidak Terlalu Sering Bengkak Dan Disana Itu Kayak Di Apa Itu ya Di Tempel Tempel Seperti Inilah Ini Jadi Seperti Itu Prosesnya Seperti Itu Ini Ini Sudah Beberapa kali Ini Sudah Waktunya Lagi Ya Ini Ya Teman Teman Jadi Kesiman Care Center Rumah Sunat Kesiman Ini Ada Terapi Ada Sunat Sunatnya Berbagai Macem Harga Dijamin Udah Pokoknya Ya Ini Saya Terima kasih Lagi Kepada Kesiman Care Center Terutama Kepada Dokter Agus Yang Sudah Memberikan Discord Ini Teman Teman Yang Sunat Mau Sunat Atau Mungkin Mau Perbaikan Jangan Nanyain Besar Membesarkan Atau Mengisi Kelereng Mau Mengisi Kelereng Bisa Ayo Sini Mau Ngisi Kelereng Dan Gini Sunat Itu Sebenarnya Sekarang Itu Bukan Wajib Atau Bukan Khusus Orang Muslim Jadi Selain Orang Muslim Itu Ternyata Sekarang Banyak Yang Melakukan Sunat Karena Semuanya Sekarang Sudah Menyadari Akan Kesehatannya Kebersihannya Nah Kemarin Waktu Aku Kesana Itu Di Depan Saya Itu Ada Beberapa Bapak Bapak Usianya Sudah Di Atas 40 Tahun Dan 50 Tahun Yang Usia 40 Tahun Ini Sunat Yang Usia 60 50 An Lebih Dikit Ini Dia Perbaikan Alias Karena Sakit Ada Lubang Akhirnya Kotor Kan Akhirnya Disunat Nah Dan Pas Yang Kedua Kali Kesana Ada Lagi Janjian Itu Orang Yang Sudah Usia 45 Itu Juga Mau Melakukan Sunat Jadi Sunat Itu Memang Wajib Untuk Menjaga Kesehatan Jadi Bukan Wajib Untuk Orang Muslim Saja Selain Orang Muslim Itu Sebenarnya Wajib Karena Untuk Menjaga Kesehatannya Jadi Kotor Kotoran Di Dalam Itu Bisa Keluar Kalau Kita Sunat Nah Dan Di Denpasar Ini Ada Kesiman Care Center Melayani Sunat Usiamu Berapapun Boleh Sunat Di 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 Jadi Teman Teman Daripada Teman Ini Saya Impulkan Daripada Teman Teman Ada Yang Mencari Apa Misalnya Maral Jel Titan Jel Nah Itu Yaudah Ayo Kembali Tanter Tanter Ayo Kesana Ya Jadi Memakai Maral gel Kemudian Diaplikasikan Kesana Malah Dijamin Itu Tapi Semuanya Nanti Resiko Yang Nanggung Kalian Sendirian Mulutku Kering Tak Minum Dulu Kopi Ini Nih Aku Juga Punya Ini Obat Sakit Gigi Semprot Ketika Gigi Yang Keropos Atau Yang Kerowok Sakit Bisa Menggunakan Ini Ah Seperti Itu Ya Ini Cek Aja Di Deskripsi Saya Ada Kunjungi Socase Aplikasi Sebelah Di Sana Jadi Teman Teman Membutuhkan Sakit Gigi Selalu Tak Bawa Kemana Mana Jadi Gini Teman Selain Di Youtube Ada Ini Seperti Ini Jualan Seperti Ini Sabuk Kompor Listrik Ini Sendok Lab Mungkin Aku Ini Kipas AC Mini Bisa Beluk Langsung Beluk Dingin Seperti Itu Ada Ini Wajan Wajan Anti Lengket Tetap Linknya Di Deskripsi Wajan Anti Lengket Gak Sampai 30.000 Ini Asli Bagus Tak Pakai Lumayan Bagus Pakai Bakar Malam Mingguan Kembali Lagi Ketopek Sunat Teman Teman Yang Mau Sunat Silahkan Yang Rumahnya Den Pasar Bali Boleh Lakukan Sunat Untuk Menjaga Kesehatan Oke Semoga Bermanfaat Ini Tadi Cerita Saat Momen Sekali Seumur Hidup Melihat Si Bocil Sunat Dan Istri Saya Terapi Kakinya Bengkak Sampai Jumpa Jangan Lupa Kalau Mencari Informasi Tentang Kendaraan Listrik Di Channel Lalan Keribu Share Like Comment Dan Subscribe Ter Kalau Tanya 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 Tengah Rugi Aku Jawab Ya Oke 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 Terima kasih. Terima kasih.